hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya tentunya di additional Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi ke satu APN khususnya untuk kalian para pengguna simkatri ya guys Oke langsung saja tambah bahasa basi di sini sebelum ke setting apnya untuk teman-teman semua yang belum subscribe silakan alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu ya guys agar channel ini selalu berkarya dan bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi loncengnya ya guys agar kalian semua di sini tidak ketinggalan dengan update-an video-video terbaru dari HDS channel selanjutnya baik terima kasih langsung saja ya guys kita ke setting apnya di sini pertama-tama teman-teman langsung saja masuk ke menu setting setting atau setelan Oke teman-teman buka menu setting atau setelan jika sudah lalu teman-teman pilih kartu sim dan jaringan seluler yes Oke selanjutnya di sini teman-teman pilih kartu sim kalian atau karutrinya guys lalu selanjutnya teman-teman di sini pilih nama titik akses atau apn Oke jika sudah di sini teman-teman langsung saja tambahkan apn baru ya guys untuk di HP Xiaomi seperti kasih saya ini di bagian bawah dan untuk HP lain biasanya di bagian pojok kanan atas ya guys silahkan temen-temen bisa cek sendiri Oke langsung saja di sini untuk yang pertama adalah untuk nama untuk nama apn di sini membasis terserah teman-teman mau dikasih nama apa saja boleh untuk nama di sini tidak terlalu teman-teman penting Oke jika sudah lalu teman-teman tekan Oke selanjutnya yang kedua di sini adalah untuk apn-nya ya guys untuk apn-nya di sini adalah open.softbank.ni.gp guys open.softbank.ni.gp guys Oke agar lebih jelasnya di sebelah kiri sudah saya tambahkan silahkan teman-teman bisa screenshot agar work dan tidak salah ya guys Oke selanjutnya di sini untuk proxy dan port tidak usah kalian rubah atau tidak usah kalian tambahkan Oke lanjut langsung saja di sini kita ke nama pengguna ya guys untuk nama penggunanya di sini adalah open softbank guys Oke untuk nama pengguna open softbank lalu yang kedua selanjutnya di sini adalah untuk kata sandinya guys Nah untuk kata sandinya di sini lumayan agak sulit ya guys silahkan teman-teman screenshot aja di sebelah kiri sudah saya tambahkan karena ada huruf besar kecilnya ya guys yang pertama adalah huruf E kecil lalu B kecil lalu huruf M besar huruf N besar lalu huruf U kecil lalu huruf X besar lalu angka 1 lalu huruf F besar lalu huruf I besar huruf G kecil angka 9 huruf D kecil angka 3 dan huruf D besar dan A besar ya guys Oke lumayan agak sulit di sini teman-teman bisa screenshot di sebelah kiri agar tidak salah dan work Oke jika sudah teman-teman selanjutnya di sini adalah untuk untuk server tidak usah kalian tambahkan lagi ya guys Oke langsung ke MMSC untuk MSC nya di sini adalah http.2 garis miring garis miring MMS garis miring ya guys Oke teman-teman bisa lihat di sebelah kiri Oke selanjutnya di sini untuk port MMS ya guys untuk port MMS Oh maaf untuk proksi MMS untuk proksi MMS di sini MMS open.softbank.ni.gp ya guys Oke sebelah kiri sudah saya tambahkan lalu untuk port MMS nya di sini adalah 8080 atau 8080 ya guys Oke selanjutnya di sini untuk MCC dan dan MMC tidak usah dirubah lagi ya guys biarkan sesuai dengan HP kalian masing-masing teman-teman tidak perlu merubahnya biarkan saja sesuai dengan HP masing-masing ya guys Oke selanjutnya di sini ini adalah untuk jenis autentikasi untuk jenis autentikasi di sini teman-teman pilih yang paling atas yaitu pub ya guys Oke selanjutnya di sini adalah untuk jenis APN untuk jenis APN di sini default, supl, supl, mms ya guys default, supl, mms Oke selanjutnya untuk protokol APN untuk protokol protokol APN di sini teman-teman pilih yang paling bawah ya guys IPv4 garis miring IPv6 next untuk protokol APN sama ya guys kalian pilih IPv4 garis miring IPv6 yang paling bawah Oke jika sudah untuk yang bawah di sini tidak usah teman-teman rubah biarkan saja Oke selanjutnya teman-teman jika sudah pilih simpan ya guys kalian simpan lalu teman-teman pilih APN yang sudah teman-teman buat tadi atau teman-teman aktifkan kalian pilih Oke jika sudah di sini saya akan mengetes atau menguji berapa kecepatan dari APN ini ya guys disini saya buka untuk mengetesnya menggunakan speedtest Oke ini dia untuk aplikasinya oke langsung saja di sini saya tekan mulai ya guys untuk yang pertama di sini adalah unduh atau mendownload oke dan yang kedua di sini adalah untuk unggah atau mengupload ya guys Nah oke di sini untuk unduh atau mendownload di sini mencapai 11,8 MB per secondnya ya guys sedangkan untuk unggah atau upload di sini mencapai 7,33 MB per secondnya di sini dengan ping 40ms dan jitter hanya 8ms ya guys lumayan stabil oke teman-teman bisa gunakan APN ini oke di sini saya akan menguji nya untuk membuka youtube saja ya guys atau streaming oke kita pilih salah satu video untuk mengetes berapa kecepatannya oke kita tunggu oke di sini saya akan menaikkan kualitas videonya di 1080px ya guys apakah masih stabil oke ternyata masih stabil ya guys di sini teman-teman bisa lihat kecepatannya di bar atas lumayan lancar dan stabil dengan kualitas video di sini 1080px ya guys lumayan sangat stabil dengan kualitas video yang sangat tinggi oke di sini teman-teman bisa menggunakan APN ini yang sangat stabil ya guys silahkan semoga bermanfaat dan walk di semua TKP ya guys baik terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol disini